Intro Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan, Sabtu 30 Mei, memimpin rapat pembahasan sosialisasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Ruang Rapat Kantor Gabungan Dinas Marante, Toraja Utara. Berdasarkan rapat sehari sebelumnya melalui video telekonferensi dengan Ketua Gugus Tugas Nasional membahas tentang penerapan new normal. Rapat dihadiri Kapolres Toraja Utara AKBP Yudawirajati Kusuma dan di 14.14 Tanah Toraja, Letkol CSI Sainal Arifin, Sekretaris Daerah Redi Roni, Ketua BPS Musa Salusu, Wakil Ketua 1 BPS Pendeta Alfred Anggui, Wakil Ketua FKUB Haji Bumbun Pakata, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Alexander Tepang, serta beberapa Kepala Dinas di lingkup Pemkap Toraja Utara. Kalatiku mengatakan, rapat ini dilaksanakan untuk membahas sosialisasi penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelonggaran atau tetanan kehidupan baru new normal yang akan dijalankan. Penerapan protokol COVID-19 seperti cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, akan diterapkan dalam jadwal pelonggaran, pembukaan rumah ibadah, pelonggaran pembukaan pasar tradisional hingga pukul 18, rencana pembukaan PO Bus Tujuan Makassar, rencana pembukaan restoran dan rumah makan, rencana pembukaan hotel, wisma, penginapan, kuliner di lapangan bakti. Pada rapat ini juga membahas penyiapan peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menertibkan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Kalatiku berharap seluruh kepala OPD serta pemuka agama yang hadir untuk mensosialisasikan pelaksanaan protokol COVID-19 harus benar-benar informatif, menjelaskan kepada masyarakat, serta melengkapi sarana dan prasarana. Dari hasil rapat antara pemerintah daerah dan FKUB, rumah ibadah dibuka kembali dengan syarat mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Kesimpulan rapat porkopinda dengan FKUB adalah menegaskan tentang rencana implementasi daripada new normal di Kerajaan Utara. Saya sudah memberikan penjelasan tadi dan juga melalui submitting kemarin bersama dengan pemerintah pusat bahwa implementasi new normal di Kerajaan Utara tidak ada masalah. Nah, sehingga dengan demikian implementasi daripada new normal itu dimaksudkan sebagai upaya untuk menggairakan kembali kegiatan ekonomi dengan ketat, menggunakan maskera, cuci tangan, tidak salaman, cuma dengan tanda, dirada, kemudian jaga-jaga. Itu yang dikentikan dalam minimal itu. Nah, karena itu yang pertama kita melakukan sosialisasi untuk dibuka itu adalah ibadah, ibadah dulu. Jadi ibadah ini sudah boleh dibuka dengan catatan bahwa prinsip ketat terhadap implementasi daripada protokol kesehatan itu ketat.